bahwa istri seorang yang mengaku sebagai rasul dan menyerukan kebajikan ternyata menolong kaumnya dalam melakukan kebatilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Nabi Lut AS berijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim AS menuju Mesir keduanya tinggal disana beberapa lama lalu kembali ke Palestina di tengah berjalan menuju Palestina Nabi Lut meminta izin kepada Nabi Ibrahim untuk pergi dan tinggal ke negeri Sadum atau Sodom selanjutnya Nabi Lut menikah di kota itu kota Sodom merupakan salah satu kota di Jordania penduduk kota ini memiliki hal yang sangat buruk mereka terjangkit berlaku seks menyimpang atau homoseksual para laki menyalurkan nafsu seks dengan sesama laki-laki perempuan dengan perempuan perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelum mereka perbuatan itu merajalela di kota Sodom seorang pendatang tidak akan selamat dari gangguan penduduk Sodom apabila pendatang itu adalah seorang perempuan para wanita akan mengganggunya apabila pendatang itu adalah seorang laki-laki tampan para laki di kota Sodom akan memperbutkannya demikianlah penduduk kota Sodom memiliki ahlak yang sangat buruk Lut diutus oleh Allah SWT untuk menyedarkan kaumnya Nabi Lut diperintahkan menyampaikan risalahnya kepada kaumnya itu berkata Nabi Lut kepada kaumnya mengapa kamu melakukan perbuatan terselah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu bukan kepada wanita bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas Surah Al-A'raf ayat 80-81 mendengar suruhan Nabi Lut rakyat Sodom merasa terusik mereka berupaya menghentikan suruhan itu mereka terus berpikir dan mencari jalan bagaimana agar Nabi berhenti berdakwa ketika sebagian kaum Lut tengah duduk berpikir tiba-tiba datang seorang perempuan tua menghampiri mereka akan kutujukan kepada kalian sesuatu cara yang dapat menghalangi suruhan Lut ujar perempuan tua itu dengan serius bagaimana caranya sambut mereka penuh harap tidak akan kukatakan hal itu kecuali aku mendapat sekeping perak sebagai upanya sauti perempuan tua dengan kekeh salah seorang dari mereka menyerahkan sekeping perak kepada perempuan tua itu kalian dapat membatalkan suruhan Lut melalui istrinya kata perempuan itu usai menemak koin perak tersebut bagaimana caranya tanya mereka serentak kalian harus bekerja sama dengan istri Lut untuk menghentikan seruannya kepada kalian dengan kesal salah seorang diantara mereka berteriak kami tidak akan urusan dengan istri Lut dengan wajah marah perempuan tua itu kembali berkata aku lebih mengerti hal itu daripada kalian kalau begitu salah salah seorang yang lain apa peranan istri Lut dalam hal ini dengar baik-baik peranan istri Lut sama seperti peranku bagi kalian sekarang ini jawabnya jadi apakah kamu berharap agar istri Lut dapat menunjukkan kami siapa orang-orang yang dapat memenuhi keinginan kami bagaimana yang engkau lakukan kini tanya salah seorang dari mereka dengan kedua mata berbinar-binar perempuan tua itu berlalu sambil bergumam ya ya dan bujuk rayu istri Lut sedang menyelesaikan sebagian pekerjaannya ketika terdengar pintu rumahnya diketuk orang segera ia berlari membukakan pintunya seorang perempuan tua tiba-tiba berada di hadapannya dengan terkopoh-kopoh perempuan tua itu berkata hai anakku adakah seteguk air yang dapat menghilangkan daga yang kurasakan ini silakan masuk jawab Wailah istri Nabi Lut dengan ramah akan kuambilkan air untukmu ujarnya lalu masuk ke dapur perempuan tua itu duduk menunggu tak lama Wailah kembali dengan membawa gelas yang penuh berisi air dengan lahap perempuan tua itu meneguk habis air itu kami hidup bersama suamiku Lut namanya dan dua anak perempuanku jawab Wailah ketika perempuan tua itu ditanya tentang dirinya mata perempuan itu menelisih sekeliling rumah yang kecil itu ia menggeleng-gelengkan kepalanya seakan-akan prihatin akan apa yang dilihatnya dengan wajah yang melihatkan kesedihan perempuan tua itu berkata aduh hai apakah kesengsaraan penimpamu anakku aku tidak sengsara bahkan rumah ini cukup bagi kami dan aku mempunyai suami yang memberiku makan dan minum bersama kedua puteriku jawab Wailah perempuan tua lebih mendekat kepada istri Nabi Lut sambil berkata dapatkah ruangan seperti ini disebut rumah dapatkah yang engkau teguk dan engkau rasakan ini disebut makanan atau minuman Wailah tertegun mendengar ucapan perempuan tua itu dengan penuh keheranan ia kemudian bertanya kalau begitu apa yang selama ini ku makan dan ku minum cepat-cepat perempuan tua itu berkata panggilah aku dengan sebutan ibu bukankah kedudukanku seperti ibu saudaramu kemudian ia berbicara lagi sesungguhnya semua ini adalah kemiskinan dan kesengsaraan hidup yang membawa kemalangan bagimu mengapa kamu tidak masuk ke rumah orang-orang kaya di antara kaummu tidakkah kamu melihat kehidupan mereka yang penuh kemegahan kesenangan dan kenikmatan kamu berparas cantik wahai anakku tidak layak kamu membiarkan cantikanmu itu dalam kemiskinan tidakkah kamu sadar bahwa kamu tidak mempunyai ini anak laki yang dapat bekerja untuk memberimu makan telah kapabila suamimu meninggal dunia tutur perempuan tua itu wailah mendengarkan dengan sesama semua ucapan perempuan tua itu ya ucapan itu telah membuatnya terlena sesekali ia perhatikan perempuan tua yang semakin mengeraskan suaranya dengan penuh nada kesedihan dan kedukaan dalam lamunannya itu tiba-tiba wailah merasakan pelukan perempuan tua itu di bahunya wailah memandang perempuan tua itu sembari berusaha meneliti kalimat-kalimat yang baru didengarnya tetapi si perempuan tua tidak memberinya kesempatan untuk berpikir ia terus saja berbicara wahai anakku apakah yang dikerjakan suamimu bagaimana hubungannya dengan penduduk negeri Sodom dan kampung-kampung kecil di sekelilingnya sungguhnya orang-orang disini menginginkan sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka sesuai dengan yang mereka kehendaki dan sesuatu yang dicarinya itu dapat menjadi sumber penghasilan dan kekayaan bagi orang yang mau membantu mereka lihatlah, lihatlah hayan aku kepingan-kepingan emas dan perak ini ujarnya kemudian sembari menunjukkan koin emas dan perak kepada wailah sesungguhnya emas dan perak bagiku adalah barang yang mudah ku peroleh lanjutnya belum lagi wailah bertanya perempuan tua itu menjelaskan aku menunjukkan kepada kaumku beberapa lelaki berwajah cantik yang datang dari kota sedangkan kamu di rumahmu sering datang beberapa pemuda dan remaja lelaki kepada suamimu ya, suamimu yang seruanya diperolok-olok oleh kaum kita ujarnya lagi perempuan tua itu lalu menawani pekerjaan itu kepada wailah pekerjaan semacam ini sebenarnya tidak memberatkan kamu suruhlah salah seorang putrimu menemui sekelompok kaum kita dan memberitahu mereka akan adanya lelaki tampan di rumahmu dengan demikian engkau akan memperoleh emas atau perak sebaik hadiahnya setiap kali engkau kerjakan itu dengan itu engkau bersama putri-putrimu dapat merasakan kenikmatan sesuai dengan apa yang kalian kehendaki perempuan tua itu lalu meletakkan dua keping perak di tangan wailah sembari berpamitan istri Nabilud duduk sembari merenungkan peristiwa yang baru saja terjadi itu ia seperti bingung sehingga berputar-putar di sekitar rumahnya suara perempuan tua itu masih terngiang-ngiang di telinganya sementara di tangannya terselip dua keping perak wailah dibayang keraguan apakah sebaiknya ia terima saja saran perempuan tua itu tetapi apa yang akan dikatakan orang nanti tentang dirinya jika hal itu ia lakukan bahwa istri seorang yang mengaku sebagai rosul dan menyerukan kebajikan ternyata menolong kaumnya dalam melakukan kebatilan tiba-tiba datang suara yang membisikkan ke telinganya perempuan tua itu telah menasihatimu ia tidak mengharapkan sesuatu kecuali kebaikan dan kebahagiaan bagimu kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh kaummu dan lagi pekerjaan yang disarankan perempuan tua itu sangat mudah kamu hanya memberitahu mereka tentang kedatangan tamu-tamu suamimu Lut tiba-tiba tanpa ragu-ragu Wailah berkata baiklah ku terima Nabi Lut tanpa bosan menyerukan kebenaran ilahi sesuai dengan perintah Allah kepadanya hasilnya adalah perlawanan penduduk Sodom ini yang membuat Nabi Lut sedih betapa kaumnya tidak mau menerima kebenaran dan tidak menghendaki diri mereka bersih dari perang yang hina itu hari demi hari berlalu setiap istri Nabi Lut melihat ke beberapa lelaki datang ke rumahnya ia segera memberitahu kaumnya tentang hal itu dan setiap kali berita yang dibawanya sampai kepada kaumnya si perempuan tua datang kepadanya dengan membawa sepotong pera saya berkata jika engkau selalu menolong kami misalnya engkau akan dapatkan terus keping pera sementara suamimu tidak dapat menyeru kepadanya sementara itu seruan Nabi Lut kepada kaumnya tidak menambah apa-apa kecuali perlawanan dan kesombongan mereka tetap selalu berpaling dari ajakan suci itu bahkan mereka terus-menerus melakukan perbuatan keji tatkala Nabi Lut memberingatkan akan datangnya sisa Allah SWT atas mereka apabila mereka tidak mau berhenti dari kesesatannya mereka malah menentang Nabi Lut dengan berkata datangkanlah kepada kami azab dari Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar maka Nabi Lut pun memohon kepada Allah agar Allah menolongnya dari kaumnya Nabi Lut berdoa Ya Allah ya Tuhanku tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu Surat Al-Ankabut Ayat 30 Allah memperkenankan doa Nabi Lut AS dan mengutus Jibril untuk membinasakan mereka Jibril datang ke negeri Sodom dengan menyerupai dua orang lelaki yang tampan dia atau Lut merasa susah dan sempit dadanya karena kedatangan mereka dan dia berkata ini adalah hari yang amat sulit Surat Hud ayat 77 Nabi Lut AS cemas memikirkan apa yang bakal diperbuat kaumnya jika mereka mengetahui kedatangan tamu lelaki yang berwajah tampan di rumahnya bagaimana ia dapat mempertahankan dan memelihara mereka dari kemungkaran kaumnya bukankah tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka kecuali dia sendiri dan kedua putrinya sebaliknya kedatangan kedua tamu Nabi Lut itu merupakan kesempatan bagi istrinya untuk menambah kepingan-kepingan pera yang biasa ia peroleh dari si wanita itu sekarang ia harus mengutus seseorang kepada kaumnya untuk memberitahu mereka tapi kedua putrinya sedang sibuk menyiapkan hidangan bagi kedua tamu ayahnya atas perintah Nabi Lut karena keindiannya yang berdesak istri Lut akhirnya memberi isarat kepada salah seorang putrinya untuk mendekat kemudian ia membisikkan beberapa kalimat ke telinga anak perempuannya itu sesaat kemudian sang putri segera keluar rumah untuk memberitahu kaumnya sebagaimana biasa di tengah-tengah kerumunan orang ramai anak Nabi Lut melihat seorang perempuan tua melempekan tangan sambil mengisaratkan panggilan kepadanya segera ia mendekati perempuan itu dan memberitahu tentang dua lelaki tampan yang datang ke rumahnya perempuan tua itu kemudian menyuruh ia cepat pulang sementara kelompok lelaki menghampiri seraya berkata apakah yang terjadi? apakah ada berita baru? wajah si perempuan tua menampakkan senyum tipuan sambil berkata kali ini tidak kurang dari empat potong emas harus keterima dengan bersemangat kaumnya bertanya apakah yang terjadi? apakah ada yang istimewa? perempuan itu berkata kepada mereka kalian akan memperoleh apa yang kalian kehendaki yaitu dua orang lelaki tampan dengan bernafsu mereka bertanya dimanakah mereka? dimana lelaki tampan itu? berikan harta kepadaku terlebih dahulu barulah kuberitahu kalian katanya sebagian dari mereka menyahut wahai wanita tua engkau yang tamak tidak pernah kenyang dan sebagian yang lain berkata inilah harta untukmu tetapi cepat katakan dimana lelaki tampan itu? setelah tangannya menggegam emas berkatalah perempuan tua itu kepada mereka mereka ada di rumah lut hampir-hampir kaumnya tidak mendengar ucapan perempuan tua itu dengan jelas tetapi sesaat kemudian mereka berlomba-lomba untuk segera datang ke rumah nabi lut sesampainya mereka disana didapati pintu rumah nabi lut tertutup segeralah mereka mengotok keras sambil berteriak bukakan lut bukakan pintumu kalau tidak kami terpaksa akan mendobrak istri nabi lut mencoba menemui suaminya yang ternyata telah meninggalkan kedua tamunya di dalam kamar sementara ia sendiri mendekati pintu rumahnya yang tertutup dan memisahkan dia dengan sekumpulan kaumnya istri nabi lut mengintai dari balik tirai hatinya melonjak kegirangan sebentar lagi ia bakal memperoleh sepotong perak dari si perempuan tua sesuai dengan kebiasaan yang telah berlangsung selama ini bahkan disampai itu tanpa diketahuinya ia mungkin bakal memperoleh pula sepotong emas sebagai bonus teriakan kaum lut bertambah keras dan garang mereka tak sabar dan ingin mendobrak pintu agar dapat masuk dan menemui tamu-tamu nabi lut nabi lut berdiri terpaku hanya pintu yang memisahkannya dari kaum durjana itu dan sesaat kemudian nabi lut berkata kepada mereka demi menenangkan keadaan hai kaumku inilah putri-putriku mereka lebih suci bagimu maka bertakwalah kepada Allah SWT dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku tidak adakah di antara kamu seorang yang dapat membedakan baik dan buruk lut kemudian kembali menegaskan permohonannya kepada kaumnya itu sedangkan istrinya mengintip tidak jauh dari situ nabi lut menawarkan kepada mereka untuk mengawini putri-putrinya tetapi dengan serentak mereka menjawab sesungguhnya engkau telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki sampai disini dialog antara nabi lut dan kaumnya terputus nabi lut kemudian berpikir apakah yang akan ia lakukan jika kaumnya mendobrak pintu rumahnya dan masuk untuk melampiaskan nafsu setanya kepada dua orang tamunya ia berdiri kebingungan tiba-tiba tamu nabi lut berkata kepadanya sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu sekali-kali mereka tidak dapat mengganggu engkau berkata utusan-utusan Allah itu kepada nabi lut bukakan pintu dan tinggalkan kami bersama mereka maka nabi lut pun membuka pintu rumahnya istri nabi lut merasa cemas tak kalah melihat serombongan kaumnya menyerbu masuk dengan penuh kegilaan dan segera menuju ke arah tamu-tamu nabi lut ketika itulah jibril mengembangkan kedua sayapnya dan memukul orang-orang durjana itu akhirnya mata mereka tanpa kecuali buta seketika dengan berteriak kesakitan mereka semua mengendap-endap dan bingung kemana mereka harus berjalan bertanyalah nabi lut kepada malaikat jibril apakah kaumku akan diminasakan saat ini juga malaikat jibril memberitahu bahwa azab akan ditimpakan kepada kaum nabi lut pada waktu subuh nanti jibril memerintahkan nabi lut agar pergi dengan membawa keluarganya pada akhir malam nanti semua keluarga nabi lut pada malam itu pergi bersamanya keluar kota kecuali wa'ilah istrinya itu bukan lagi termasuk keluarganya yang beriman kepada risalah Allah yang dibawanya sebaliknya istri nabi lut justru telah membantu orang-orang yang berbuat kerusakan dan ia harus menerima akibatnya maka turunlah azab atas dirinya bersama semua kaum nabi lut yang ingkar bagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci Al-Quran maka tatkala datang azab kami kami balikan kota itu dan kami turunkan diatasnya hujan batu seperti tanah liat dibakar bertubi-tubi diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim Allah maha benar Allah lagi maha agung Al-Quran Surat Al-Hijr Ayat 15-74 Nabi lut adalah tokoh yang dihormati dalam Al-Quran Alkitab dan Tanakh dalam Islam dia diutus sebagai rosul kepada kaum Sodom dan Gomorrah kisahnya kerap dijadikan landasan pelarangan perbuatan homoseksual dalam agama Abrahamik berikut beberapa poin penting mengenai Nabi lut tugas dan dakwah Nabi lut diutus untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di negeri Sodom atau Sodom di wilayah Siam atau Palestina tugasnya adalah memperbaiki iman dan akhlak kaum Sodom yang terjerumus dalam perbuatan buruk dan kesesatan peran dalam menentang kemahsyatan lut memperingatkan kaumnya tentang perbuatan homoseksual yang sangat keji dalam Al-Quran lut berkata kepada mereka kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji atau homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat muslim sebelum kamu azab dan keselamatan Allah mengazab kaum Sodom dengan hujan batu yang menghancurkan kota mereka lut sebagai orang yang benar diselamatkan dari azab ini kisah dalam Al-Quran nama Nabi lut disebutkan 27 kali dalam Al-Quran kisahnya terdapat dalam beberapa surat termasuk Al-A'aruf, Hud, Al-Hijr dan lainnya latar belakang Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci latar belakang lut dalam Al-Kitab lut adalah keponakan Nabi Ibrahim lut awalnya hidup di Iraq dan kemudian hijrah ke Syam bersama rombongan Ibrahim Nabi lut adalah contoh bagi kita untuk berpegang pada kebenaran dan mengajak orang lain kepada jalan yang benar kehidupannya mengajarkan pentingnya keteguhan dalam menghadapi godaan dan kesesatan sekian kisah kali ini kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya yang benar datanya dari Allah SWT hilau dan salah datanya dari saya pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati